Halo semuanya, saya Kartika Dewi, saya akan membawakan topik fintech era 4.0 di dalam bagian pertama ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat modul ini. Kita masuk ke dalam fintech 4.0. Sebagai hasil evolusi jasa keuangan oleh perbankan, bank menyadari bahwa posisinya kalah baik dari produk dan jasa yang ditawarkan. Sehingga hal ini menurunkan profit perbankan. Tradisional perbankan sebagai institusi yang kuat dan penuh regulasi mempunyai kekuatan di brand dan kepercayaan masyarakat. Dalam arti, masyarakat percaya akan produk bank sudah diawasi dengan penuh kehati-hatian dan tidak untuk dipermainkan. Menjadi modal utama bagi tradisional perbankan dalam melayani nasabah. Nasabah percaya perbankan telah menjalankan usahanya dengan penuh kehati-hatian karena perbankan diawasi oleh banyak institusi pemerintah. Karena bank mengelola uang masyarakat. Perbankan adalah intermediari antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana terrefleksi dalam giro, tabungan, deposito di dalam neraca bank. Dan masyarakat yang membutuhkan dana terrefleksi di dalam kredit di neraca bank. Tradisional perbankan juga mempunyai departemen RIS untuk mengelola RIS yang ada di perbankan. RIS diminimalkan supaya bank bisa beroperasi secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi. Nasabah percaya perbankan telah menjalankan usahanya dengan penuh kehati-hatian karena perbankan diawasi oleh banyak institusi pemerintah. Dan bank mengelola uang masyarakat. Apabila tradisional perbankan berkolaborasi dengan startup company, maka keuntungan yang didapatkan adalah efisien, biaya transaksi dapat diturunkan, penanganan servis lebih cepat sehingga nasabah lebih puas, user-friendly, customer engagement juga lebih baik karena dengan bantuan teknologi. Kepercayaan nasabah terjaga karena adanya tradisional perbankan dalam kolaborasi tersebut. Kita sendiri sudah menyaksikan bahwa perbankan di Indonesia sekarang sudah berkolaborasi dengan fintech. Di mana di dalam fintech tersebut kita bisa mengirim uang ke bank juga dan bank bisa juga digunakan untuk mengirim uang ke dalam e-wallet kita. Itu topik dari saya mengenai fintech 4.0. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.